Intro Oke cuy, balik lagi dengan gue, Bang Rigo Jadi di video kali ini gue akan membagikan lagi cuy Cara mengatasi lag di game life after terutama untuk versi PC Jadi video ini gue buat di bagian part 2 ya Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video gue yang part 1 Untuk mengatasi lag di game life after ini versi PC Kalian bisa nonton video gue yang judulnya seperti ini Itu gue udah jelasin beberapa cara untuk mengatasi lag di game ini cuy Tapi disini kan kemarin dijelaskan tuh Pada saat update besar-besaran di life after kemarin Dan itu kan dicantumkan juga tertulis katanya ada update-an untuk lag optimis Tapi setelah gue coba beberapa gameplay setelah update tersebut Emang sih mulai dari boss camp, trap invasion, ataupun rebuild Itu memang ada perbaikan yang cukup signifikan ya Untuk mengurangi lag yang terjadi pada saat kalian menjalankan semisi-misi tersebut Cuman kadang juga tetap juga di suatu waktu itu mengalami lag atau fps drop cuy Jadi disini gue akan memperlihatkan settingan terbaru gue setelah update besar-besaran kemarin Untuk mengoptimalkan lag optimis yang di update untuk developer Jadi semoga video kali ini bermanfaat Dan jangan lupa support gue dengan cara klik tombol subscribe dan bell notifikasi Agar channel ini lebih berkembang lagi dari sebelumnya cuy Jadi enjoy dan semoga bermanfaat dan simak videonya baik-baik Jadi untuk settingannya sendiri kalian masuk ke bagian tax manager ya Jadi ini aplikasi gamenya game kalian itu kalian jangan close dulu cuy Kalian setelah klik tombol windows lalu keluar dari gamenya Kalian masuk ke bagian tax manager dan pilih bagian details Jadi ini settingan di part 1 itu gue gabungkan di settingan part 2 ini cuy Jadi kalian cari aplikasi live after kalian ke bagian set priority Kalian ubah settingannya ini ke bagian height Normal awalnya itu settingannya itu di bagian normal Jadi kalian harus setting ke bagian height cuy Dengan ke bagian height kalian change priority Dan setelah itu klik kanan lagi kalian ke bagian di bawah set priority Disini kan terdapat tercantum 4 CPU ya Jadi ini adalah jumlah otak atau jumlah inti otak yang terdapat dari prosesor device yang kalian gunakan Jadi contoh disini Jumlah CPU yang terdapat di laptop atau di pc gue yang gue gunakan disini Itu jumlah CPU nya ada 4 Jadi jumlah otak atau pekerja yang terdapat di device gue itu Itu ada terdapat 4 CPU Jadi paling penting disini Kalau kalian setelah kalian centang seluruh CPU ini Kalian centang seluruh CPU ini Setelah update itu Kalau kalian merasakan lag Kalian sisa memilih salah satu yang kalian harus uncentang atau tidak centang Jadi minimal untuk supaya mengatasi lag itu Minimal ada 3 CPU 3 CPU yang hilang Kalian ancentang disini Jadi harus ada 1 CPU yang kalian ancentang cuy Kalau kalian memiliki CPU atau inti otak Yang core nya itu lebih dari 4 seperti 2 Jadi minimal itu 3 CPU yang harus bakar dia Bakar dia pada saat kalian menjalankan game levator Jadi contoh disini ya Gue perlihatkan langsung Jadi disini kalian coba uncentang CPU 0 dulu cuy Jadi setelah kalian centang disini Kalian sisa klik OK di bagian bawah Dan kalian coba tes gameplay nya di in game nya ya Gameplay nya langsung Kalian buka aplikasi game levator nya Jadi setelah kalian centang CPU ini ke bagian 0 Kalian masih merasa ngelag Kalian uncentang lagi Coba uncentang lagi CPU yang satunya Tapi kalian harus hidupin dulu yang CPU 0 ini Kalian uncentang lagi CPU yang lain Kalian istilahnya kalian coba seterusnya Jadi intinya disini kalian cukup uncentang 1 CPU CPU disini cuy Minimalnya 3 CPU yang bisa menjalankan game levator ini Supaya lancar Kalau 4 CPU ataupun 5 CPU Kalian harus uncentang 1 CPU Supaya lancar Nah kalau misalkan kalian bertanya Kenapa bang harus diancentang 1 CPU disini bang Karena kalau menurut gue ya Kalau kalian ancentang semua keseluruhan Memang bakalan bagus Tapi kadang akan di suatu waktu Penggunaan kalian menjalankan game levator ini Dengan prosesnya itu lama Kalian operasikan Itu bakalan membuat kinerja CPU kalian Maksudnya kayak istilahnya kewalahan Kalau kita kerjakan secara lama Jadi itu membuat CPU PC atau laptop kalian Itu bakalan panas Dan kalau misalkan CPU juga panas Pada saat kita menjalankan suatu aplikasi Bakalan mempengaruhi kinerja aplikasi tersebut Nah setelah kalian sudah mendapatkan settingan yang sesuai Kalian ke bagian logo baterai disini Klik kanan ke bagian power option Nah disini kalian setting Ke bagian pilihan power optionnya itu Kalian setting ke bagian ultimate performance Jadi kalau misalkan teman-teman gak ada naik Ke bagian pilihan ultimate performance ini Kan basic awalnya itu Di bagian power option itu cuma ada 3 pilihan Yaitu balance, power save, power save, sama high performance Jadi untuk memunculkan pilihan yang dibawah sini Yang ultimate performance Yang pilihan ultimate performance Kalian sisa klik di keyboard Tombol windows plus x Tinggal ya Tombol windows plus x Kalian klik Kalian masuk ke bagian disini Kalian klik Klik lagi Nah nanti akan muncul komen Comment prone seperti ini Jadi sisa kalian copy dan pastelkan Comment yang terdapat di deskripsi nanti Di deskripsi video ini Nanti gue cantumkan Kalian sisa copy di bagian disini Dan setelah kalian copy 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 Comment disini Kalian sisa enter Pilihan enter Dan sisa kalian Ini kan ada tertulis ini Udah naik tulisan ultimate performance Jadi itu akan bakalan otomatif tercantum di bagian power option tadi cuy Jadi sisa kalian close Dan langsung kalian pilih ke bagian disini Ultimate performance Dan masuk ke bagian change Change advance lagi Ke bagian disini kalian pilih Dan kalian cari Processor disini Dan kalian ke bagian maksimum Disini Dan disini kalian rubah On battery nya Kalian rubah ke bagian 50% Karena awalnya kan itu 100 nih Awalnya 100 Awalnya 100 kayak gini Kalian rubah Ke Jadi 50 Untuk menghindari Yang namanya blue screen Pada saat kalian menjalankan aplikasi Jadi kalian setting ke 50 Dan untuk plug in nya Kalian rubah lagi Kan awalnya juga Sama dia tetap di 100 ya Jadi awalnya itu tetap 100 Kalian rubah ke 70 cuy Setelah itu Kalian apply Lalu ok Jadi kalian sisa jalankan aplikasi Game live after nya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton